Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa di mana Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang baru. Dian Ediana resmi menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badarudin yang meninggal dunia pada 14 Maret lalu. Dian Ediana sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK ini akan menjalankan tugas sebagai Kepala PPATK hingga akhir masa jabatan 2021. Dian mengucapkan sumpah jabatan di depan Presiden Joko Widodo. Pengucapan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara Jakarta Pusat pagi tadi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19. Acara pengucapan sumpah jabatan Kepala PPATK ini diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden No. 37 Garis Miring M tahun 2020 mengenai pemberhatian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK. Mengenai langkah-langkah yang akan saya lakukan tentu saya pertama saya orang yang tetap konsisten tentu saja apa yang sudah saya sepakati dengan Bapak Kepala sebelumnya akan saya jalankan banyak sekali tugas-tugas yang harus kita laksanakan sebetulnya. Hanya saja mungkin kita saya pribadi mungkin akan lebih responsif saja terhadap situasi. Jadi walaupun kita akan fokus kepada area-area tertentu tetapi itu agak sangat tergantung dengan perkembangan Pak. Jadi perhatian kita misalnya terhadap isu-isu keuangan sudah masuk di akal. Karena kalau kita lihat masalah yang terkait dengan asuransi, khususnya asuransi jiwa seraya dan lain sebagainya itu memang membutuhkan perhatian dari PPATK. Terima kasih.